Intro Pembahasan di video kali ini Masih mengenai bis dari negara luar Tapi bis yang ingin kami bahas Ini tampilannya tidak seunik Atau seaneh seperti yang kami bahas Di video sebelumnya Melainkan malah menjadi yang terapik Desain tampilannya kalau menurut pendapat kami Bis ini Memiliki nama Aero Queen dan ada lagi Saudara kembarnya yang bernama Aero S Yang merupakan produk dari Mitsubishi Fuso Untuk pasar domestik Jepang Kalau mendengar nama Aero Queen Nampaknya sudah tidak terlalu asing lagi Bagi masyarakat kita ya Karena beberapa karuseri lokal Juga dulu sempat ada yang Membuat model satu ini lengkap Dengan ciri khas lendang vertikal Yang menempel di pilar B nya Dan seperti inilah versi asli Dari bis Aero Queen Yang model terbarunya hadir di tahun 2019 terlalu Jadi sekarang mari kita bahas seperti apa Tampilan detail dan spesifikasi lengkap Dari bis JDM satu ini ya Jangan lupa simak video ini sampai akhir Mitsubishi Aero Queen dan Aero S sendiri di negara asalnya Bisa dibilang menjadi bis tour yang paling banyak digunakan oleh bisatawan yang datang ke negara Jepang Yang artinya sudah banyak operator bis disana Yang mempercayakan varian ini sebagai penunjang armada bis mereka Dan alasannya mungkin karena beberapa hal ini Pertama mulai dari model yang apik Lalu Aero Series juga memiliki pilihan varian dan fasilitas yang banyak Dan terakhir pasti karena fiturnya yang lengkap juga Tak terkecuali di model terbarunya ini ya Meski secara tampilan tidak terlalu beda dari model sebelumnya Namun ada banyak fitur yang ditambahkan Bahkan mungkin jadi yang paling lengkap di pasarnya Mitsubishi Aero Series sendiri merupakan bis antar kota Yang bisa dikategorikan berdimensi besar Mulai dari varian Aero S yang mengisi segmen bis Heidegger Sementara varian Aero Queennya mengisi segmen bis Super Heidegger Alias SHD kalau di negara kita Tapi pilihan varian dari kedua bis ini Masih ada banyak lagi yang menawarkan banyak fasilitas Maupun fitur yang berbeda-beda Pilihannya ada unit yang memiliki kaca samping geser Atau kaca full tertutup Lalu ada pilihan juga yang memiliki pintu khusus Bagi pengguna kursi roda Hingga masih ada lagi banyak pilihan bagi interior cabinya Lengkaplah pokoknya Seperti yang kami bilang tadi secara desain model tampilan bis Aero terbaru ini Masih mempertahankan identitas generasi sebelumnya Namun tentu bagian fasianya diubah agar memiliki tampilan yang lebih segar lagi Tampilannya kini mengadopsi bahasa desain Mitsubishi Fuso terbaru Yang mereka sebut sebagai Fuso Black Belt Karena ada aksen seperti sabuk hitam yang terpasang apik di antara kedua headlampnya Rata-rata produk Fuso terbaru sudah menggunakan aksen seperti ini ya Namun khusus di varian bis Aero series ini Terdapat layar running tech LED di tengah aksen Black Belt ini Headlampnya juga sudah menggunakan model terbaru yang semuanya sudah LED Mulai dari lampu low beam, high beam, fog lamp, hingga position lamp juga Model headlampnya juga bagus ya Bentuknya simple dan berukuran kecil saja Tapi terlihat garang dan sporty pada bis ini Yang membuatnya terasa lebih JDM lagi ada di penempatan plat nomor kendaraan yang tidak di tengah Sama seperti mobil legendaris mereka yakni Mitsubishi Lancer Evolution Dibuan seperti ini karena di bagian tengah bumpernya terdapat sensor untuk sistem fitur keselamatan yang dimilikinya Nanti kita bahas ya ada fitur apa saja pada bis ini Sementara tampilan sampingnya masih serupa dengan Aero Queen yang selama ini kita kenal Karena model selendang sampingnya saja terlihat masih serupa Untung saja desain tampilannya long lasting jadi masih enak dipandang hingga sekarang Untuk varian Aero Queen juga terlihat menggunakan AC model gantung yang terpasang di bagasi bawah dekat dengan roda depan Tipe AC ini yang dipilih mungkin karena dimensi bodinya yang sudah terlalu tinggi Lalu untuk tampilan bodi belakangnya sendiri seperti ini ya Terlihat jauh lebih simple dan minimalis dibanding bodi depan dan sampingnya tadi Yang unik ada di model kaca belakangnya yang berbentuk setengah oval seperti ini Tapi tetap terlihat menarik berkat ada aksen garis chrome yang melingkari kaca belakang ini Dan ada detail lampu LED baru warna birunya juga Sementara model stop lampnya juga terlihat mirip dengan bodi Scorpion King generasi pertama dulu ya Ukurannya kecil baru bentuk vertikal tapi semua sudah menggunakan lampu LED Dan di tahun 2019 lalu bis ini juga mendapatkan penghargaan Good Design Award Berkat model dan beragam fitur yang dimilikinya Kedua bis Aero Series ini dibekali oleh mesin yang terbilang kecil Karena ingin memperbesar ruang penyimpanan sebagai tuntutan para wisatawan di sana Dipersenjatai mesin diesel berkode 6S10 Mesin 6 silinder segaris berkapasitas 7,7 liter Tapi tenaga yang dihasilkan terbilang besar yakni ada di kisaran 381 PS Tenaga dari mesin ini disalurkan ke roda belakangnya melalui transmisi otomatis 8 percepatan yang mereka sebut sebagai shift pilot Sebenarnya bukan murni transmisi otomatis ya Melainkan menggunakan transmisi AMT alias transmisi manual yang perpindahan giginya dilakukan oleh piranti elektronik Jadi pengemudi hanya perlu injek pedal gas dan rem saja tanpa harus kesulitan memindahkan gigi atau transmisi Semua model kini juga sudah dilengkapi dengan fitur retardar Yang berfungsi sebagai alat bantuk pengereman yang dapat melambatkan laju bis dengan lembut dan stabil Selain itu masih banyak lagi fitur keselamatan lain yang dimiliki oleh bis ini Seperti halnya active side guard assist yang berfungsi untuk memantau titik buta di bagian sisi bodi bis tersebut Lalu ada lagi emergency driving stop system yang memungkinkan kendaraan berhenti secara otomatis jika ada masalah dengan pengemudinya Hingga ada juga fitur active brake assist yang sudah level 4 jadi sudah bisa memantau pergerakan para pejalan kaki di sekitar bis tersebut juga Dengan fitur-fitur ini varian aero series terbaru menawarkan dukungan yang lebih besar untuk berkendara yang aman dibandingkan dengan model sebelumnya Bahkan mungkin menjadi yang paling lengkap untuk di pasar Jepang sana Panjang juga ya ternyata pembahasan bis JDM satu ini Karena selain model desainnya yang apik bis ini juga menawarkan fitur yang terbilang melimpa Satu hal lagi yang unik pada bis ini maupun bis di Jepang pada umumnya Yakni bis di sana rata-rata masih menggunakan kaca samping geser meskipun bis tersebut sudah ada fasilitas pendingin ruangannya Atau apa alasannya tapi bagi kalian yang tahu bisa bantu jawab di kolom komentar ya Jadi siapa di antara kalian yang sependapat dengan kami kalau varian inilah yang menjadi bis JDM yang paling cakep? Share pendapat kalian di kolom komentar ya Sekian informasi dari kami klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton dan maju terdiri dunia perpisahan Indonesia Terima kasih telah menonton dan maju terdiri dunia perpisahan Indonesia